isu penundaan pemilu itu memang tidak akan jadi besar kalau memang tidak keluar dari orang-orang yang memang teridentifikasi dekat dengan istana misalnya begitu. Jadi apa yang perlu dilakukan sebetulnya oleh pemerintah untuk memastikan bahwa memang isu ini tidak ada keterlibatannya sama sekali oleh pemerintah. Pemerintah perlu menjamin dan juga memastikan bahwa kepada KPU khususnya, jadi statement itu saya rasa memang cukup baik. Tetapi memang juga perlu ada statement yang menjadi titik balik bahwa peringatan kepada siapapun misalnya, bahkan terhadap orang-orang yang memang masih menggaungkan isu penundaan pemilu di sekitar lingkungan pemerintah sendiri, itu yang cukup penting. Saya tidak tahu sampai hari ini apakah itu sudah dilakukan atau tidak. Bahkan perintah untuk tidak menyuarakan lagi isu soal penundaan pemilu itu kan kalau kita dengar, itu hanya ditangkap sebagai karena kita demokrasi, maka siapa saja bebas berpendapat. Itu kan sering sekali yang kita dengar ya publik. Jadi publik bertanya-tanya, ini betul untuk meyakinkan publik bahwa tidak akan ada penundaan pemilu, atau hanya memberikan sinyal bahwa yaudah nanti dulu tarik nafas dulu, nanti isunya akan digulirkan kembali, atau seperti apa kan kita tidak pernah tahu. Nah ini pentingnya makanya tidak hanya sekedar menyatakan kepada publik atau penyelenggara pemilu, misalnya hari ini tahapan pemilu tetap harus di jalan, tidak ada penundaan pemilu, tetapi harus ada sanksi yang jelas, yang clear ya, kepada pihak-pihak begitu ya, yang memang teridentifikasi masih terus menyuarakan penundaan pemilu, yang jelas-jelas kita tahu itu merupakan inkonstitusional ya, sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar bahwa pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Tetapi kan sampai hari ini ya itu tidak terlihat begitu. Semoga ya kekhawatiran kita bahwa putusan 757 ini tidak ditunggangi ya oleh isu penundaan pemilu. Nah ini perlu ada semacam warning juga bahwa jangan sampai ada dari kalangan bahkan pemerintah ya sekalipun ya, atau petinggi partai politik yang menyatakan bahwa pemilu akan ditunda. Kalau kita sering baca beberapa kajian juga kan, bahkan memberi judulnya itu mengendap-endap menunda pemilu. Jadi kalau ketahuan bungkuk dulu gitu, kalau lagi ini muncul lagi gitu kan. Iya betul, karena nggak ada sanksi yang clear kan, soal mereka yang memang menyatakan statement penundaan pemilu. Jadi berlindung di balik kata bahwa kita adalah negara demokrasi. Terima kasih telah menonton!